Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran jara Indonesia kelas 11 semester 2 Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tokoh bangsa yang berjasa dalam peristiwa proklamasi Indonesia Tokoh bangsa yang pertama yang akan kita bahas adalah Insinyur Sukarno Beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 Pendidikan terakhir di Teknik Huk School Bandung Karir beliau sebagai pendiri partai PNI Menjadi ketua organisasi putra Menjadi ketua Chong Sang In In dan PPKI Anggota BPUPKI dan perumus dasar ideologi negara yakni Pancasila Ada pun peran beliau selama peristiwa proklamasi Di antaranya adalah perumus dan penulis teks proklamasi Mendata tangani teks proklamasi Membacakan teks proklamasi dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia Tokoh yang kedua adalah Dr. Hono Kaulis Dr. Andes Haji Muhammad Hatta Profil Lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 Pendidikan terakhir di Handel Huk School Rotterdam Belanda Karir, pemimpin perhimpunan Indonesia Menjadi wakil pemimpin putra Menjadi wakil ketua PPKI Anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 perumus dasar negara Ada pun peran beliau selama proklamasi Di antaranya adalah menjadi salah satu perumus teks proklamasi Penandatangan teks proklamasi Dan menjadi wakil presiden Republik Indonesia Tokoh yang ketiga adalah Amadjo Bajo Profil lahir di Karawang, Jawa Barat pada 26 Maret 1896 Pendidikan Master in the Rechten di Universitas Leiden Belanda 1933 Karir sebagai anggota PNI dan perhimpunan Indonesia Sebagai kaikun bekerja di kantor biru riset Angkatan Laut Jepang Pemimpin Naksamana Maida Anggota BPUPKI dan anggota PPKI Ada pun peran beliau selama proklamasi Di antaranya adalah berperan dalam penengah Atau mediasi di peristiwa Renglast Deng Lok Ikut serta dalam perumusan teks proklamasi Dan menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia Yang ketiga adalah Sayuti Melik Lahir pada 25 November 1908 di Yogyakarta Dengan pendidikan kuis kur atau sekolah guru di Solo Tahun 1920 Karir menjadi pemimpin redaksi Surata Bersinat Baru Semarang Aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik Dan menjadi anggota tidak resmi di PPKI Peran dalam proklamasi diantaranya adalah berperan dalam peristiwa Renglast Deng Lok Berperan dalam pencatatan hasil sayut diskusi Susunan teks proklamasi Pengetik teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno Hatta Yang kelima adalah Barudin Muhammad Diyah Profil lahir di Kota Praja tanggal 7 April 1917 Pendidikan kesatrian institut Karir pemimpin redaksi Surat Zinar Deli Aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik Menjadi wartawan di Asia Raya Peran ikut serta hadir pada saat itu Di perumusan teks proklamasi Kemudian mengamankan teks proklamasi tulisan tangan Soekarno Kemudian yang ketiga adalah Menyebarkan berita proklamasi Indonesia ke seluruh daerah di Indonesia Tokoh selanjutnya adalah Latif Badi Nengrat Lahir di Jakarta tanggal 15 Februari 1911 Pendidikan militer menjadi Sudanko Petah Karir menjadi Sudanko alias Komandan Kompi Aktif dalam kegiatan kemiliteran pemuda Peran dalam proklamasi diantaranya adalah Berperan dalam peristiwa Rengraks Denglo Menjadi tim keamanan saat perusahaan teks proklamasi Yang ketiga adalah mempersiapkan pelaksanaan proklamasi Dan yang keempat adalah menyebarkan bendera merah putih Saat peristiwa proklamasi Es Suhud Profil lahir di Jakarta pada 10 April 1925 Pendidikan militer di barisan Pelopor Karir bergabung dalam barisan Pelopor Yaitu suatu kelompok yang dibentuk oleh Jepang pada Agustus 1944 Ditugaskan untuk menjaga keluarga Soekarno pada peristiwa Rengraks Denglo Peran ditugasi mencari tiang bendera Yang kedua mengibarkan bendera merah putih pada saat peristiwa kemerdekaan Indonesia Yang ketiga adalah menyebar Menguaskan berita penting terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia Tokoh selanjutnya adalah Suwirio Profil lahir di Wonokiri 17 Februari 1903 Menamatkan AMS di Yogyakarta Kemudian dilanjutkan ke Rex Hook School Namun tidak sampai tamat Karir bekerja sebentar di Sentral Kantor Fur De Statistik Menjadi guru di Perguruan Agat Menjadi pemimpin di Majalah Kemudi Menjadi pegawai pusat bukas atau beringin sebuah kantor asuransi Peranan pada saat peristiwa proklamasi Yaitu menjabat selaku wali kota Jakarta Raya Menyiapkan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Dan menyampaikan pidato setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Dr. Muwardi Profil lahir di Wonokiri pada tanggal 30 Januari 1907 Pendidikan Spesialis Telinga Hidung atau THT Karir Ketua Beriksaan Pelopor tahun 1945 di Kota Surakarta Menjabat sebagai Komisaris Besar Memimpin Kwartir Besar Kepanduan-Kepanduan Young Yava Panifor Derich Peranan pada saat proklamasi diantaranya adalah Pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Menjaga keamanan Bung Karno dan Bung Hatta setelah proklamasi Dan yang ketiga adalah turut memberikan sambutan setelah Suwirio Selaku Pada saat itu selaku wakil wali kota Jakarta Selanjutnya adalah Sultan Syahrir Profil lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909 Pendidikan terakhir Fakultas Hukum Universitas Aserdam Karir Perdana Menteri Indonesia ke-1 Menteri Dalam Negeri Indonesia yang ke-2 Menteri Luar Negeri Indonesia yang ke-2 Komite Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat yang ke-2 Peranan pada saat proklamasi diantaranya adalah Mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah Menerisak Soekarno Hatta untuk melaksudkan proklamasi kemerdekaan Dan yang terakhir adalah menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia Yusuf Rono Diburo Lahir di Salatiga 30 September 1919 Pendidikan terakhir di Sekolah Tinggi Clement Middle School di Batavia Karir mendirikan radio suara Indonesia Merdeka The Voice of Free Indonesia Menjadi Kepala RRI Serikat 1999 Sebagai Duta Besar atau Utusan Indonesia di Persikatan Masa-Masa Peran berperan perliling dalam penyebaran Luaskan berita proklamasi kemerdekaan Menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh dunia Saat bekerja di Radio Hoyo Kyo Peniri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 Tokoh selanjutnya adalah Labirtus Nicodemus Palar Lahir di Rurukan, Sulawesi 5 Juni 1900 Pendidikan terakhir di Teknik Hook School di Bandung Dan Rock Hook School di Batavia Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta Karir menjadi Wakil Indonesia di BPP pada 1947 Jabatan Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet Merengkap Jerman Timur Dan yang terakhir adalah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan BPP Peran bio selama proklamasi diantaranya adalah Selaku diplomat unung yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Menjadi juru bicara RI di BPP Membuka kantor perwakilan RI di New York Sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh Tokoh terakhir adalah Sumitro Joyo Hadi Kusumo Lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917 Pendidikan terakhir di Universitas Leiden Dengan mendapatkan gelar Matter of Art Karir pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang Aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik Menjadi anggota tidak resmi PPKI Dan Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo dan Kabinet Baru di Naharabat Peranan beliau selama proklamasi diantaranya adalah Bersama LN Palar dan Sumitro memperjuangkan Republik Indonesia Melalui jalur diplomasi Menjadi delegasi Indonesia untuk perserikatan bahasa-bahasa di Amerika Dan menjadi pegawai ekonomi Indonesia Demikian video pembelajaran kali ini Apabila ada kekurangan saya mohon maaf Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh